Pemirsa DPRD Jember menindak lanjuti aduan warga dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak proyek perumahan di Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Kaliwates, Jumat sore. Pembangunan hunian itu dikeluhkan lantaran dinilai tidak memerhatikan lingkungan sekitar, serta menimbulkan keretakan rumah penduduk setempat. Dengan didampingi Satpol PP dan dinas terkait, tiga anggota DPRD Jember meninjau langsung pembangunan proyek perumahan di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Kaliwates, Jumat sore. Hal ini merupakan tindak lanjut dari aduan warga kepada legislator yang mengeluhkan proyek hunian tersebut lantaran dinilai tidak memperhatikan lingkungan setempat. Pembangunan proyek bahkan turut berdampak pada rumah Abdus Salam penduduk setempat, yang menimbulkan kerusakan di bagian fondasi, serta keretakan di sejumlah titik dinding. Salam pun mengaku terdapat juga salah seorang warga yang mengalami sesak nafas hingga dilarikan ke puskesmas setempat, akibat pembangunan perumahan ini. Tadi sudah ada keluhan dari warga, ada yang terdampak dengan pembuatan akses jalan ini, sudah ada terdampak informasinya, kena sesak nafas karena debunya. Tadi sudah diperiksa ke puskesmas. Saya sangat yakin, seribu persen, bahwa keretakan itu karena pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini mempergunakan alat berat yang kapasitasnya besar. Dan di situ ada senggolan dari alat berat. Saya yakin seribu persen itu sudah karena alat berat. Sementara David Handoko Seto mengatakan terdapat sejumlah temuan dalam sidak kali ini, antara lain tertutupnya saluran air, akibat pembangunan yang mengakibatkan terganggunya saluran air. Serta belum adanya laporan persetujuan seluruh warga untuk membangun perumahan di kawasan setempat. Atas temuan yang ada, legislator Partai Nasdem itu pun meminta pembangunan proyek perumahan dihentikan sementara, sampai izinnya dinyatakan lengkap. Yang datang nanti akan coba kita panggil ke DPRD. Kita akan tanyakan, apakah perizinan mereka sudah lengkap atau belum. Kalau baru pertek saja kemudian itu sudah dikerjakan, kan tidak boleh. Membangun perumahan itu semua perizinan harus selesai. Kalau tidak selesai, ya pasti akan menimbulkan persoalan. Kalau satunya seperti ini, dengan warga dan sebagainya. Di latemuan ini apa? Masih proses untuk pengerjaan atau? Ya kita minta untuk dihentikan dulu. Kita minta dihentikan dulu, pola pengerjaannya diperbaiki, terus kita cek nanti perizinannya. Kalau perizinannya memang sudah lengkap, masyarakat sudah memberikan persetujuan dan sebagainya, ya menggol silahkan. Karena kita tidak ingin sesungguhnya untuk menghambat investasi. Tidak sama sekali. Tetapi investasi itu juga harus takat aturan. Lebih lanjut, DPRD berencara memanggil pihak pengembang ke kantor dewan untuk dimintai klarifikasi, mengingat yang bersangkutan nampak tidak hadir dalam SIDA kali ini. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.